pertama kita siapkan dulu bumbu yang dihaluskan disini ada kemiri 3 butir kemudian ada bawang putih 4 siung kunyit disini saya pakai 3 cm atau setengah ruas lalu ada kencur 2 cm ya sedikit aja kencurnya kemudian saya tambahkan ketumbar 1 sendok teh lalu garam sebenarnya saya pakai 1 sendok teh kaldu bubuk saya pakai setengah sendok teh ya Oke ini langsung aja kita haluskan nah ini bumbunya sudah halus bisa kita sisihkan dulu ya berikutnya kita bikin adonan tepungnya disini sudah saya siapkan mangkuk kemudian kita masukkan tepung beras tepung berasnya saya pakai 200 gram ya lalu tepung tapioca ini ada 50 gram ini supaya nanti rempeyeknya lebih renyah gurih dan garing ya lalu disini saya tambahkan tepung terigu 2 sendok makan kemudian saya tambahkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi kita campur jadi satu seperti ini lalu ada daun jeruk ini yang saya pakai 3-4 lembar yang sudah dibuang batangnya dan dipotong halus seperti ini ya kemudian saya tambahkan satu butir telur ini telurnya saya pakai yang sedang ya jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil ini kita aduk rata seperti ini lalu kita tambahkan santan santannya ini saya pakai 350 mili kita uang sedikit demi sedikit ya teman-teman ini kita aduk sampai tidak ada yang bergerindik kecil ya Kenapa santannya saya masukkan sedikit demi sedikit supaya waktu kita aduk seperti ini lebih rata dan kita tahu tingkat kekentalannya seperti apa ya Oke teman-teman saya kira tingkat kekentalannya seperti ini bisa kita masukkan udangnya di sini udangnya saya pakai udang yang kecil yang sudah saya buang kepalanya nah seperti ini saya pakai kurang lebih 300 gram ya kita aduk rata seperti ini oke siap kita goreng ya oke teman-teman disini sudah saya panaskan minyak yang cukup banyak kemudian kita siram minyaknya di pinggir-pinggir wajan seperti ini supaya nanti waktu kita mencetak payaknya tidak lengket ya langsung aja kita cetak kita letakkan di pinggir wajan ya seperti ini sambil kita menggoreng payaknya kita siram-siramkan payaknya dengan minyak seperti ini ya supaya payaknya tidak lengket di wajan oke seperti ini nanti bisa jatuh dengan sendirinya nah ini rempeknya sudah lepas dengan sendirinya ya teman-teman nah jika yang sudah terlepas bisa kita tarik ke bawah seperti ini ini kita goreng sambil kita bolak-balik ya supaya matangnya rata oke teman-teman saya kira ini payaknya sudah matang sudah garing seperti ini bisa kita angkat kita tiriskan ya kita teruskan menggoreng adonan payaknya sampai habis ya oke teman-teman ini hasil rempeknya yang sudah kita goreng tadi hasilnya lumayan banyak banget ya dengan tepung 200 gram kita bisa menghasilkan rempek yang begitu banyak langsung aja kita lihat kerenyahannya ini enak renyah gurih seperti ini ya teman-teman bisa dicoba di teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati